Hai sebelumnya kami mohon maaf kepada para peserta dan juga para pemirsa yang ada di rumah karena ada kendala teknis jadi left nya sempat mati Alhamdulillah sudah bisa diperbaiki selanjutnya kita akan Hai memanggilkan Hai peserta Lomba Kuliah Wahidiyah kategori remaja ini merupakan Grand Final yang terakhir diajang Wahidiyah Yacht Festival 2020 tapi sebelumnya kita lihat video dari ketiga peserta Hai sebelum kita memanggilkan dari ketiga peserta kita pada Grand Final kali ini Mari kita lihat bersama-sama video ketiga peserta yang akan tampil di dalam Grand Final Lomba Kuliah Wahidiyah remaja berikut videonya Hai pertama adalah rendy Adibutra dari Aceh Muhammad Niftahunin dari BPJ Duma Ahmad Zainal Fanani dari pesantren Atahdik perwakilan BPJ Tenggara itulah ketiga peserta Grand Final Lomba Kuliah Wahidiyah kategori remaja selanjutnya Hai selanjutnya kita akan panggilkan peserta pertama atas nama rendy Adibutra bin Bapak Sukimin delegasi pesantren Atahdik dari Aceh beri tepuk tangan yang meriah dari Aceh saudara rendy Adibutra Kepada beliau kepada saudari saudara rendy Adibutra kami persilahkan untuk ketiga finalis dari remaja membawa judul yang sama yaitu Subhanul Yaum Rijalut terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Wahidu Samadu Yahdi Lirrasad Ya Rabbana Yada Al-Ula Yada Nawal Yada Al-Jalali Wal-Jamali Wal-Kamal Enta Ra'ufun Warahimun Wa Ghafur Anna Zolumun Wajahulun Wal-Kafur Ya Ayyuhal Ghawsu Salamullah Alaika Rabbini Bi-Iznillah Wangdur ilaiya Sayyidi Binadrah Musilati Lilhadratil Aliyah Amma Ba'adum Kepada yang terhormat Beliau Ibu Nyai Hajah Dr. Handa Tati' Fariah Yang senantiasa kami hormati dan kami ta'ati Kepada beliau Al-Mukarram Romau Kiai Ahmad Zolahuddin Mahfud Yang senantiasa kami hormati dan kami ta'ati Untuk memanfaatkan waktu yang ada Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai untayan tahmid Tasyakur kepada Allah SWT Salawat kepada beliau Rasulullah SAW Dan Barokah Karamah Nadrah Bliyawo Thihada Zaman RA Kami makmum kepada pembicara terlebih dahulu Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Kalau seandainya kita mau mengamati Lika liku kehidupan para remaja saat ini Banyak dari mereka Yang lebih mementingkan akun sosmednya Dibandingkan Al-Quran yang menjadi pedoman hidupnya Game-game online Seakan-akan sudah menjadi sunnah Yang selalu dilakukan di dalam rutinitas kehidupannya Ucapan-ucapan manja dari seorang pacar menjadi motivasinya Sedangkan makolah-makolah ulama menjadi berita buruk baginya Begitu hancur dan rusaknya moral generasi Islam pada saat ini Mereka lebih mementingkan urusan dunianya Mementingkan kesenangannya Tanpa mementingkan masa depan dan hari akhirnya Hari berganti hari Waktu teruslah berlalu Mereka semakin jauh dari Al-Quran Dan semakin terburuk ke dalam jurang kesesatan Begitu hancurnya generasi Islam pada masa sekarang Dan jikalau adat istiadat ini Terus menerus dilakukan Bahkan bisa-bisa sampai tujuh keturunan Maka jangan diharapkan Akan hadirnya sosok-sosok generasi Islam Yang mampu menjadi pedoman Padahal kalau kita ketahui hadirin Pemuda adalah agen perubahan Jadi jelek bagusnya agama ini Maju mundurnya negara ini Hancur jayanya bangsa ini Tergantung pada pemuda saat ini Subhanul Yaum Rijalul Ghad Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemuda adalah gambaran bangsa yang akan datang Pemuda merupakan cerminan suatu negara di masa depan Kalau pemudanya baik Insya Allah Negaranya juga akan baik Tapi kalau pemudanya buruk Maka negaranya juga akan buruk Saudara-saudara Beliau Al-Ustadz Mashudi Dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan Pemuda yang hebat Adalah pemuda Yang mampu menggoreskan tinta sejarahnya di masa mudanya Saudara Yang dimaksud pemuda hebat disini Bukanlah pemuda Yang dimana dia tidak pernah absen ketika tawuran Tidak pernah ketinggalan pesta mabuk-mabukan Tidak pernah cuti untuk melakukan perjudian dan kemaksiatan Lalu maksud pemuda yang hebat itu apa Maksudnya ialah Pemuda yang dimana dia menghabiskan waktu mudanya Hanya untuk agamanya Menghabiskan waktu mudanya Hanya untuk negaranya Memanfaatkan masa-masa mudanya Hanya untuk bekal masa depannya Bukan untuk kemaksiatan dan kesenangan sementara Itulah yang dimaksud sebagai pemuda yang hebat Pemuda yang memanfaatkan masa-masa mudanya dengan kebaikan Bukan dengan keburukan Pemuda yang memanfaatkan masa-masa emasnya dengan kemanfaatan Bukan dengan kemaksiatan Akan tetapi hadirin dan hadirat Kita juga tidak bisa terus menerus menyalahkan pemudanya Lah kalau bukan pemudanya yang disalahkan Lalu siapa lagi Kan yang rusak pemudanya Yang becat pemudanya Lalu siapa lagi yang harus kita salahkan Kita lihat terlebih dahulu Bagaimana kedua orang tua mereka Ketika mendidik mereka Mulai balita sampai remaja Apakah kedua orang tua mereka Telah mendidik mereka dengan serius Atau kedua orang tua mereka Kurang mendidik mereka dengan serius Kan sekarang banyak orang tua yang lebih mementingkan bisnisnya dibandingkan anaknya Betul Lebih mementingkan pendidikan umum dibandingkan pendidikan agama untuk anaknya Betul Oleh karenanya kita tidak bisa terus menerus menyalahkan pemudanya Saudara-saudara Beliau Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Semid Dalam suatu kesempatan pernah mengatakan Jangan engkau salahkan Ketika besok Anak-anakmu berani melawanmu Anak-anakmu berani membentakmu Berani melototimu Jangan engkau salahkan anakmu Kenapa Karena engkau sebagai orang tua Tidak mendidik anak-anakmu dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW Maka dari itu saudara Sekarang Anak bunuh ibu Anak bunuh ayah Anak perkosa ibu Anak penjarakan ayah Penjarakan orang tua Sudah menjadi hal yang biasa Jangan engkau salahkan anakmu Kenapa Karena engkau sebagai orang tua Tidak mendidik anak-anakmu Dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW Oleh karenanya Saudara Pemuda rusak Pemuda becat Tidak sepenuhnya Kesalahan pemudanya Dan tidak Kesalahan kedua orang tua mereka Kita tidak bisa menyalahkan Akan tetapi Kita bisa menyadarkan Insya Allah Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Semua memang salah Pemuda salah Tapi tidak selamanya salah Orang tua salah Tapi tidak sepenuhnya salah Kita juga salah Kenapa? Karena kita tahu mereka melakukan keburukan Akan tetapi Kita tidak mau Mengingatkan Oleh karenanya Hadirin dan hadirat Sebagai sesama pemuda Pemuda satu negara Pemuda satu agama Hendaknya kita saling ingat Mengingatkan Al-Muslimul Al-Muslim Muslim yang satu dengan yang lain adalah Saudara Kita tidak akan terima Jikalau pemuda Pemuda Islam diremehkan Betul Kita tidak akan terima Jikalau remaja-remaja Islam Diacuhkan Betul Kita tidak akan terima Jikalau pemuda-pemudi Islam Dilecehkan Betul apa tidak? Sesuai sabdanya Nabi Muhammad Kita sebagai sesama muslim Disaling melengkapi Dan menghargai Dan saling menyayangi Bagaikan satu jasad Apabila ada suatu bagian jasad Yang tersakiti Maka seluruh tubuh Akan merasakan demam dan panas Hadis riwayat muslim Oleh karenanya hadirin dan hadirat Mari kita tunjukkan kepada mereka Kita tunjukkan kepada semua Kita tunjukkan kepada dunia Bahwa remaja-remaja Islam Pemuda-pemudi Islam Generasi-generasi Islam Adalah generasi yang memang dibutuhkan oleh bangsa Generasi yang mampu menjadi panutan Bagi generasi-generasi lainnya Dan generasi yang mampu Mensejahterakan bangsa dan negara Republik Indonesia Pesan saya yang terakhir Jangan mudah putus asa Karena usaha tidak mengkhianati hasilnya Jangan pernah menyerah Karena tidak ada yang mustahil di dunia Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Segala kekurangan dan kehilafan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wa billahi taufiq wal hidayah Wa min rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Asyafa'ah wa tarbiya Wa min ghauti hada zaman Anadrah wal barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beri tepuk tangan yang meriah Untuk peserta nomor urut satu Selanjutnya Nomor urut Peserta dengan nomor urut dua Atas nama Muhammad Miftahuddin bin Bapak Sa'atullah Dari DPC PSW Kabupaten Demak Untuk itu Kepada peserta nomor urut dua Waktu dan tempat kami Persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah Aladhi huwa al-ahad Al-Wahitul somatu yahti lil-rushad Bi khairi khulkika Shafi'i ul-umami Ya Rabbana Salli alayhi sallimi Wal-Ali gharikna Bi bahri al-wahdati Fi kulli halin ta'ima Wa sa'ati Ya ayyuhal gawthu Salamunlah Alayka Rabbini Bi-Iznillah Wa ngzur ilaya sayyidi binadrah Musilatin lil-hadratil aliyah Amma ba'du Khadrutal muhtarumin Poro alim wal ulama Wabil khusus kepada al-mukarrumah Ibunda hajah Tati'fariha Selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyir Salawat Wahidiyah Al-Mukarrum Kaisoli Huddin Mahfud Sarjanan Sosial Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyir Salawat Wahidiyah Kepada sekedap mustami'in wal-mustami'at Dimanapun berada Rahimah wahadakumullah Untuk memanfaatkan waktu yang ada Mengenai tersyakur kepada Allah SWT Salawat Salam kepada beliau Rasulillah Salallahu alaihi wasalam Salaman ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan Kepada beliau gauti hada zaman Kami makmum kepada pembicara yang awal Bismillahirrahmanirrahim Kenyamanan yang saat ini kita rasakan Kedemian dan kebahagiaan yang saat ini kita rasakan Itu semua tidak bisa terlepas dari perjuangan para pendahulu kita Mereka berjuang Pantang menyerah Mengorbankan segalanya Demi melihat anak cucunya hidup bahagia Namun hadirin Apakah di masa akan datang nanti Kehidupan kita akan sama dengan apa yang kita rasakan saat ini Apakah negara Indonesia di masa depan nanti akan tetap berjaya Maju, damai seperti yang kita rasakan saat ini Apakah Islam di masa depan nanti akan tetap damai Jaya seperti yang kita lihat saat ini Itu semua jawabannya ada dalam diri para pemudanya Bahkan maju mundurnya perjuangan wahidiyah ini Juga ada di dalam diri para pemudanya Dikarenakan pemuda adalah kunci keberhasilan Maju mundurnya Bahagia atau tidaknya perjuangan tergantung dari diri para pemudanya Mau atau tidak dalam berusaha Maka oleh karena itu Ijinkan pribadi kami al-fakir Untuk menyampaikan kuliah wahidiyah dengan tema Pemuda di hari ini pemimpin di masa yang akan datang Dalam Al-Quran Al-Karim Surat Arum ayat 64 Terima kasih Allah berfirman bismillahirrohmanirrohim Allahuladhi kholakokum min dhaqfing summa jala mimpati dhaqfing kuwa mimpati dhaqfing kuwa tang summa jala mimpati kuwa tinggok fawwa syibah ya khlukumaya syahwah wal-alimul qabir Allah yang menciptakan manusia dari keadaan lemah kemudian dari keadaan lemah itu Allah menciptakan manusia menjadi kuat dan setelah kuat itu kembali menjadikan manusia lemah dan beruban Allah menciptakan apa yang ia kehendaki ia maha mengetahui lagi maha kuasa subhanallah ada tiga fase kehidupan manusia dan Allah mengibaratkan masa muda sebagai masa yang penuh dengan kekuatan di sini menandakan betapa besar tanggungan yang yang diempen oleh para pemuda karena tidak ada anugerah kekuatan yang besar kecuali di dalamnya Allah selipkan tanggung jawab yang besar pula makanya Abdul Ummah Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan ma ba'athallahu nabiyan ila syaban wa na utiyal ilma alimun ila syaban tidaklah seorang nabi diutus kecuali dia seorang pemuda dan orang yang berilmu tidak akan Allah berikan ilmu kepadanya kecuali dia seorang pemuda mustamin wa mustamin rahimah wahadakumullah maka nanti ini akan kita kenal pemuda-pemuda hebat Usama bin Zaid 18 tahun mampu memimpin posukan perang jihad Visabilit akan kita kenal Zaid bin Sabit 13 tahun penulis you dalam 17 malam mampu menghapal bahasa suryani sehingga menjadi penerjemah nabi akan kita kenal Muhammad al-fatih 21 tahun menaklukkan kota Kustantinopel ibu kota Biantium pada masanya akan kita kenal Muhammad al-qasim 18 tahun menaklukkan negara Indonesia pada masa dinasti Umayyah maaf menaklukkan negara India pada masanya sebagai jenderal agung tetapi hadirin pertanyaannya bagaimanakah ciri seorang pemuda yang kelak akan datang sebagai seorang pemimpin pemuda seperti apakah yang layak meneruskan estafet perjuangan maka sehat Abdullah Fikri basah dalam makolahnya mengatakan iza namagirun fitru jalani fashar wakum lilma'ali wal-alih wasyambir wahai para pemuda ketika para pemuda lain tertidik terangkapnya malam maka bangunlah engkau bangunlah demi kejayaan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahuwata'ala Allah subhanahuwata'ala pun firman bismillahirrohmanirrohim ya ayuhal ladhina amanu taku haqadu kodihi waladhamu tunna ilawa angtu muslimun jelaslah pemuda pertama ialah pemuda yang hubungan dia interaksi dia dengan Allah baik andaikan interaksi dia dengan Allah baik maka interaksi dengan makhluk lain pun baik pemuda kedua dikatakan wasyari ilama rumdama dumta alihi kondiro alihi fa ilang tubuh siri najha fasbir ialah pemuda yang memiliki semangat yang berkobar-kobar dalam menggapai cita-citanya dekat yang sangat tua dalam menggapai impiannya namun ketika ia gagal ia akan memilih sabar pemuda ke-2 ialah pemuda yang memiliki sifat sabar karena kesabaran ibarat getah yang sangat pahit namun buatnya akan manis laksana madu pemuda ketiga dikatakan seabuh fikri basa wa'awitmaqo'la sidhki nafsaka wardoh ialah pemuda yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi zaman sekarang kejujuran ibarat permata yang sangat indah hadirin namun jauh terkubur di dalam bumi banyak pemuda kita diberikan jabatan ia hianati diberikan amanah ia hianati maka oleh karena itu marilah kita berdoa bersama semoga remaja-remaja wahidiyah pemuda-pemuda kita pemuda-pemuda Islam pemuda-pemuda negara Indonesia ialah pemuda yang ada dalam Al-Qur'an innahum fitziatun amanu biroban jidnahum hudha sesungguhnya mereka ialah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkanlah petunjuk kami sekian dapat kami sampaikan segala kesalahan mohon dimaafkan walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah tadi penampilan dari peserta kedua kita atas nama Muhammad Niftah Houdin beli apos yang meriah untuk peserta kedua kita atas penampilannya tadi selanjutnya tampillah kita pada peserta lomba kuliah wahidiyah kategori remaja yang terakhir kita panggilkan saudara Ahmad Zainal Fanani bin Bapak mudasir delegasi pesantren Atahdib dari Terenggale dengan membawakan tema Subhanul Yaum Rijalul Ghad kepada saudara saudara Ahmad Zainal Fanani kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahilladzi atanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fasfa'lana 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 indal karim Ya ayyuhal wasu salamullah Alaika rabbini biiznillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di hadratil gorma Kepada para bapa alim wal-ulama Para qiyai para masyayikh wal fudula khususnya kepada ketua majlis tahkim Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Selawat Wahidiyah kepada ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Selawat Wahidiyah yang saya hormati serta kepada Dewan Juri yang saya muliakan dan tak ketinggalan kepada untuk memanfaatkan waktu yang ada untayan tasyakur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala selawat salam kepangkuan pakinda Rasulullah s.a.w serta salaman ikhruman wa taliman wal mahabatan kepada para ahbabillah para awliya ilah saya makmum kepada hati salubari mustami'in 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 mustami'at rohimah wahadhakumullah berbicara masalah pemuda memang pemuda adalah masa yang penuh dengan harapan masa yang penuh dengan cita-cita dan juga masa yang penuh dengan romantika kehidupan ini adalah masa yang telah diberikan Allah kepada kita sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 Allahul adhi khulakakum min ba'afing summa'a'a'la min ba'li dha'afing kuwatan summa'a'la min ba'li kuwatin dha'faw wa syaybah Allahulah yang telah menjadikan kamu lemah kemudian dijadikan kuat setelah kuat dijadikan Allah menjadi lemah kembali dan berubatan ini adalah suatu masa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita para generasi muda sehingga kalau kita melihat ayat tadi posisi kita sebagai remaja berada pada posisi atau masa yang kuat sehingga mempunyai tugas yang besar untuk negara, bangsa, dan agama lebih-lebih perjuangan selawat wahidiyah sebagaimana dijelaskan oleh Syed Mustafa al-Ghulayah ini inna fiyatis subani amral ummah wa fi aqdamihah hayataha sungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat wa fi aqdamihah dan pada kaki-kaki pemudalah kehidupan umat ini telah membuktikan bahwa para generasi muda menjadi tulang punggung harapan suatu bangsa namun pertanyaannya di zaman milenial ini mustami'in para generasi muda dihadapkan banyak masalah mustami'in mulai dari masalah ketidakjujuran akademik pergaulan yang kelewat batas hingga meledakkan angka kehamilan di luar nikah banyak remaja yang mati sia-sia karena narkoba lihat mustami'in ya hanya orang yang buta yang tidak peduli dengan kondisi ini mustami'in ini juga penyakit masya'in mustami'in ini juga wabah kalau menurut dawuh romoyeheru ini adalah virus dekadensi moral obatnya bukan vaksin kalau virus-virus yang ada di luar para profesor-profesor para dokter-dokter bisa mencari vaksinnya tapi kalau virus dekadensi moral para ahli-ahli biologi para ahli-ahli kimia tidak bisa menemukan vaksinnya kalau virus dekadensi moral mau tidak mau vaksinnya hanya fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam jadi vaksinnya adalah salawat lahitia namun pertanyaannya apakah kita yang punya vaksin remaja-remajaku apakah kita diam seribu bahasa kita biarkan remaja mati sia-sia karena narkoba ingat wahidiyah bukan hanya slogan belaka tapi butuh praktek di dalam kehidupan dunia yang nyata ini tugas kita sebagai remaja untuk menyiarkan vaksin tersebut mustamin karena kita lihat bapak-bapak yang di pusat sudah banyak yang sepuh mustamin romoyi 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 sudah banyak yang sepuh dan ditunggu generasi penerus perjuangan beliau mu'alef sholawat wahidia tidak lain adalah kalian para generasi muda karena amtum subhanul liyum berjaluluhat pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang karena itu remajaku ayo yang tidur bangun Yang sudah bangun berdiri Yang sudah berdiri ayo berjalan Jangan mundur Kita ingat perjuangan beliau Rasul Sebelum beliau Rasul Sahabat sebelum masuk Islam Beliau berjuang sendiri Untuk umatnya Meskipun orang kafir Melempari batu beliau Meskipun orang kafir mencaci beliau Namun beliau tidak mundur Sedikit pun Ayo apakah kita Kita diam Kita tidak hiraukan perjuangan Sesepuh-sepuh waityah Kita tidak hiraukan perjuangan beliau Rasul Ayo ini kita koreksi Ayo kita harumkan bangsa kita Kita harumkan negara kita Dengan mengajak Para generasi muda untuk selalu berdoa Kepada Allah Selalu bermujahadah kepada Allah Allahumma barik Fima khul lakta wahadil baltah ya Allah Wafi hadihil mujahadah ya Allah Maka disaya Generasi muda akan mempunyai akhlakul karimah Akan mempunyai hati yang ma'rifat billah Karena sebagaimana dawuh seshauki di dalam sairnya Innamal ummamul akhlakul mabakyat Sungguhnya kejayaan suatu bangsa Terletak pada akhlak manusia Kalau manusia sudah tidak mempunyai akhlak Maka niscaya akan hancurlah negara tersebut Karena itu sudah selayaknya kita sebagai remaja Untuk mempunyai akhlakul karimah Akhlak yang baik Mempunyai hati yang ma'rifat billah Karena kalau remaja mempunyai hati yang ma'rifat billah Mempunyai akhlak yang baik Sepuluh, dua puluh tahun yang akan datang Generasi muda akan menjadi penerus perjuangan negara Indonesia Negara Indonesia akan benar-benar menjadi negara Yang baldatun tayibatun warabun ghafur Salawat wahidiyah Bukan hanya tinggal kenangan Tapi akan terus jaya sampai ilah yaumil qiyamah Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Semua yang saya sampaikan tadi Benar-benar bersamaan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Membuahkan ilmu yang bermanfaat Barakah masalah Fidhini wa dunya wal akhirah Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Segala salah dan khilaf Mohon maaf yang sebesar-besaranya Wa billahi taufiq wal hidayah Wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama syafa'ah wa tarbiyah Wa min khawasi hadha zaman radiyallahu anna adrah wal barakah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta ketiga Luar biasa sekali itulah ketiga finalis yang sudah bertanding di grand final wahidi yahyot festival Selanjutnya kepada dewan juri Setelah ini Dimohon untuk memberikan komentar Tapi sebelumnya kepada peserta ketiga finalis Dimohon untuk menuju ke atas podium Kepada kedua dewan juri kami persilahkan untuk memberikan komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para panitia Dan anak-anakku Kanak-anak rumah siswa Dan umum Saya sampaikan terima kasih Atas perhatian anak-anakku semuanya Wabil khusus Wabil khusus Kepada anak-anakku Yang mengikuti Lomba Kuliah wakiti Baik yang berhasil di bapak final Grand final ini Ataupun yang Baik yang belum Ataupun yang sudah masuk Tema Atau pokok kemasa Judul 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 yang telah disampaikan Oleh panitia Kepada peserta Ini sama Yakni Adalah Subhano Peran Pemuda Masa Masa datang Adalah Pemimpin Masa datang Kenapa ini Dibuat sama Berarti ada satu maksud Dari kuliah Wahidiyah ini bagaimana Menyampaikan Satu pemikiran Pemikiran Pemuda Masa Masa Remaja Wahidiyah Ada sebab Berarti Berjaya Mohon maaf Anak-anak Sekalian Saya terima kasih Dan saldo sekali Anak-anak Dalam penyampaian ini Sudah banyak Mengambil referensi Makolah-makolah Yang bukan Satu-satu Motivasi Cuma Masih ada Yang sangat Kurang sekali Saya rasakan Dan ini Menurut saya Sangat penting sekali Untuk Membedakan Antara Remaja Mahasiswa Wahidiyah Dengan yang Bukan Wahidiyah Tolong Anak-anakku Mari Ini Perlu kita Kita Fahami Kita Hayati Apa Yang sering Didawokan Hadratus Syekh Mu'alif Salafat Takhidiyah Ratuh Ini Masih banyak Yang belum Apa Tercover Oleh Anak-anak Beliau Secara Global Bukan Rim Cimangnya Itu Menurutkan Bapak Hidiyah Mencetak Wali Yang Entelek Dan Entelek Yang Berjiwa Wali Itu Berarti Apa Anak-anakku Sekalian Ini Ada Perlunya Adanya Keseimbangan Antara Intelektual Emosional Spiritual Yang bagaimana Tentunya Konsep Wahidiyah Secara umum Yang Islam Cuma Di Wahidiyah Mempunyai Konsep Yang khusus Nah Ini Yang perlu Kita Sampaikan Bukan Bukan Hanya Di Kuliah Kuliah Tapi Bagaimana Di Dalam Kelompok Kelompok Usbu Iyah Ini Mereka Satu Juga Latihan Pembinaan Menjadi Anak-anak Yang Nantinya Sebagai Rijal Lohut Nah Ini Kita Juga Perlu Apa Saja Yang Kita Perlukan Ilmu Diperlukan Kepedulian Pada Masyarakat Diburukan Kemudian Ketajaman Dokiah Perlu Diburukan Ini Yang Perlu Didalamkan Bala Kita Itulah Anak-anak Sekalian Jadi Sekali Anak-anakku Ini Jadi Perhatian Saya Saya Agak Gimana Gitu Ya Kenapa Yang Anak-anak Kita Semuanya Sebagai Pengamal Wahidiyah Mari Itu Kita Gali Daun Nyambah Ini Cocok Atau Tidak Seperti Daun Nyati Wakti Mencetak Wali Yang Intrek Dan Intrek Yang Berjauh Ini Sudah Melebih Tuh Semuanya Kurang Lebihnya Saya Maaf Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakat Ya Terima Kasih Saya Akan Menambah Secara Umum Dari Teman-teman Atau Adik-adik Remaja Ini Sudah Baik Tapi Yang Terpenting Kita Harus Memperhatikan Bahwa Penyampaian Di Dalam Wahidiyah Itu Tidak Seperti Penyampaian Atau Berbicara Seperti Pada Umumnya Maka Harus Dibedakan Antara Cerama Ilmiah Orator Pidato Dengan Ngaji Kuliah Wahidiyah Itu Sangat Berbeda Kalau Kita Cerama Ilmiah Ya Mungkin Hanya Menyampaikan Sistematika Sistematika Saja Secara Ilmiah Ilmiah Yang Semua Orang Yang Sudah Bisa Memahami Terus Yang Kedua Dengan Orator Pidato Itu Bebas Kayak Orang Kampanye Pokoknya Ngomong Membangkitkan Semangat Memotivasi Itu Seperti Seorang Orator Bebas Tidak Pakai Dalil Tidak Apa-apa Tapi Yang Terpenting Dalam Wahidiyah Ini Ngaji Menunjukkan Jati Diri Jati Yang Sesungguhnya Apa Yang Mau Kita Sampaikan Kepada Orang Lain Itu Bukan Sekedar Cerama Bukan Ngomong Maka Disamping Harus Ada Aturan Aturan Tatanan Giring Itu Kearah Mana Yang Pada Intinya Solawat Wahidiyah Inilah Solusi Gitu Nah Tidak Hanya Menyampaikan Bahasa Solat Wahidiyah Tapi Isi Solat Wahidiyah Itu Apa Mujadah Minimal Ya Seidiyah Rasulullah Kalau Kita Ceramah Ngisi Dimanapun Tanpa Memah Membawa Visi Misi Solawat Wahidiyah Mujadah Ya Seidiyah Rasulullah Ngomong Ceramah Ilmiah Ya Tidak ada Istilahnya Kurang Mengarah Pada Apa Yang Menjadi Visi Misi Kita Yang Terpenting Adalah Dimanapun Kita Kuliah Wahidiyah Ada Cuma Pengamal Saja Bernilai Pembinaan Atau Penyiaran Misinya Adalah Pemantapan Terhadap Wahidiyah Misinya Adalah Menjelaskan Tentang Ini Solat Wahidiyah Sebagai Solusi Minimal Bacaan Ya Seidiyah Ya Rasulullah Itu Yang Terpenting Tidak Hanya Segedar Bahasa Umum Yang Mudah Saja Terus Yang Kedua Ciptakan Kita Punya Gaya Sendiri Sebab Yang Sehingga Betul Betul Aktualisasi Kemampuan Jiwa Dan Ruhani Lahir Batin Kita Dengan Didukung Mujadah Yang penting Kita Ngomong Orang Itu Bisa Memahami Bahkan Bahkan Orang Itu Bisa Terhidnotis Untuk Bisa Mengamalkan Solawat Wahidiyah Jadi Terima kasih Semua Sudah Baik Kalau Masalah Teknis Isi Itu Bisa Diperbaiki Sambil Berjalan Istilah Orang Umum Itu Rating Atau Apa Ya Sering Tampilnya Itulah Yang Bisa Membentuk Karakter Membentuk Kemampuan Mental Kita Itu Ya Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Semuanya Karena Semuanya Baik Dan Tidak Semua Pasti Yang Baik Itu Akan Jadi Satu Dan Harus Kita Memilih Dari Semua Tiga Peserta Grand Vinyl Ini Pasti Ada Yang Satu Karena Satu Itu Ya Tunggal Tidak Bisa Yang Menang Itu Bukan Masalah Menang Kalah Tapi Ini Hanyalah Teknis Tapi Keberanian Panjendengan Tampil Di Depan Itu Adalah Suatu Kemenangan Bagi Kita Semua Terima Kasih Gede Ucapkan Terima Dan Partisipasinya Pada Kegiatan Acara Grand Final Wahid Yod Festival Pada Kesempatan Kali Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Dengan Iringan Doa Jazakum Allahu Khairati Wasa'ad Hati Dunya Wal Akhirah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Untuk Itu Dengan Segala Hormat Kepada Kedua Dewan Juri Kami Persilahkan Untuk Meninggalkan Tempat Tidak Terasa Kita Sudah Sampai Pada Penghujung Acara Karena Seluruh Perlombaan Di Acara Grand Final Wahid Yod Festival 2020 Ini Telah Selesai Maka Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Segala Semua Pihak Baik Beserta Dewan Juri Dan Juga Semuanya Yang Telah Membantu Mensukseskan Acara Pada Kesempatan Kali Ini Dan Kepada Seluruh Peserta Dan Juga Pemirsa Yang Ada Di Rumah Jangan Kemana Mana Karena Kita Akan Kembali Lagi Di Pukul Satu Nanti Yaitu Pembagian Pengumuman Juara Wahid Yahyot Festival 2020 Kami Ingatkan Lagi Jangan Kemana Mana Kepada Para Peserta Dan Juga Para Pemirsa Di Rumah Saksikan Kami Saksikan Pengumuman Pemenang Wahid Yahyot Festival 2020 Hanya Wahid Yah Pusat Untuk Itu Kami Mengucapkan Terima kasih Saya Agus Muhammad Jajuli Dan Saya Catur Hidyan Toro Kami Toro 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 Terima kasih telah menonton